Dua cawang Presiden, Anies Baswedan dan Genjar Pranowo, kompak membantah pernyataan Presiden Jokowi terkai debat. Sebelumnya, Jokowi menilai debat yang berlangsung pada minggu 7 Januari 2024 seperti saling menyerang personal. Namun, Anies dan Genjar menegaskan bahwa mereka hanya mengkritisi soal pertahanan yang diusung menjadi tema debat. Anies mengatakan bahwa debat ketiga capres murni membahas tentang kebijakan pertahanan. Ia menilai sangat aneh jika ada yang memandang pembahasan pada debat itu sebagai serangan personal. Bahkan, Anies mengaku terkejut saat mengetahui Presiden Jokowi yang melontarkan kritikan itu. Sebab, Kepala Negara yang seharusnya netral justru ikut berkomentar mengenai jalannya debat. Senada dengan Anies, Genjar juga memberikan bantahan bahwa dirinya menyerang secara personal saat debat. Ia tidak sempat dengan kritikan yang disampaikan Jokowi karena merasa menyerang program para capres lainnya bukan personal. Sebelumnya, Presiden Jokowi menilai debat ketiga capres terkesan saling menyerang personal. Bahkan, substansi serta visi-visi pada capres tidak terlihat dalam debat tersebut. Presiden pun mengusulkan agar ada perubahan format dalam debat berikutnya. Kepingin dalam konteks debat, data saya dibantah. Sayang saya tidak mendapatkan itu. Maka ketika kita berbicara, sebaiknya kita sama-sama hati-hati. Maka saya orang yang fair, kalau tidak tahu, saya minta silakan dikoreksi. Tapi kalau saya punya data ini dan Anda tidak mampu mengatakan, maka Anda harus mengakui bahwa saya yang benar. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia.